Polisi menemukan fakta baru penyebab kematian Jamal Abdul Nasser, warga Kelurahan Sungai Daeng, Kejamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Ria 65 tahun itu diduga kuat jadi korban pembunuhan, lantaran setelah diotopsi oleh Dr. Forensik Polda Bangka Belitung, ditemukan tiga luka robek pada kepala korban. Luka robek yang menembus tengkorak kepala bagian belakang itu diduga akibat hantaman keras benda tumpul secara berulang-ulang. Kasat reskrim Polres Bangka Barat, AKP Eki Widiprawira menyumpulkan, korban dibunuh di Bangka Barat, lalu mayatnya dibawa menyebrang dan akhirnya dibuang di Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan saksi-saksi dan penyelidikan di sebuah kontrakan di Kecamatan Mentok yang diduga jadi tempat para pelaku membunuh korban, polisi menyimpulkan pelaku lebih dari satu orang. Saat ini polisi terus mengejar para tersangka yang terus berpindah-pindah tempat. Terkait perkara ini, kebunuhan dan atau pencurian dengan kerasan ya. Di update sekarang, Alhamdulillah tim sudah menemukan mobilnya ya, mobil korban, yang mana mobil tersebut. Kondisinya tanpa tuan ya, jadi ditinggalkan di daerah sawit, di daerah Kalembang, Pemata Selatan. Dari rangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukit punjuk yang kita dapatkan, kita dapat pastikan tersangkai lebih dari satu orang. Penemuan mayat Jamal Abdul Nasir sempat membuat heboh warga desa Karanganyar, Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Saat ditemukan, tangan mayat terikat tali dan terbungkus kasur dengan kondisi memprihatinkan. Desta Agustian melaporkan dari Bangka Barat.